Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tenag senusantara dimanapun berada Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat tenag Pada kesempatan dalam video kali ini Dan di kesempatan video kali ini Sahabat tenag Saya mendapatkan kiriman video dari Mas Dofar Yang beralamat Di Dusun Kedawung Sukodadi RT2 RW3 Seraten Teluring Banyuwangi Dimana Mas Dofar ini Mau menjual sapinya sahabat tenag Dan agak kesulitan karena Belum punya langganan untuk Bakul yang Membeli sapi Ya dan barangkali Sahabat tenag di area Seputaran Banyuwangi dan sekitarnya Membutuhkan bakalan sapi kurban Siapa tau Sapi dari Mas Dofar ini cocok Untuk dipinang Total Seluruhan ada 6 ekor sapi bakalan yang akan Dijual oleh Mas Dofar ini Ya kebetulan ada sahabat tenag di area Seputaran Banyuwangi dan Sekitarnya Yang kebetulan ingin Memerlukan atau Ingin membeli sapi Bakalan calon kurban Bisa menghubungi nomor WA Mas Dofar yang saya sertakan di bawah sini Dan diutamakan untuk mengecek langsung sahabat tenag agar Bisa melihat kondisi sapi-sapi tersebut Yuk kita lihat Sapi-sapi dari Mas Dofar yang akan dijual ini Namun sebelum lanjut ke video Buat para sahabat tenag yang belum subscribe Tolong bantu channel kami dengan cara subscribe dan Share ke sahabat tenag Agar membantu channel kami terus berkembang Yuk kita lihat Sapi-sapi dari Mas Dofar Mas Imam ini jumlah sapi di kandang saya Ada 6 Untuk yang ini adalah sapi yang Kategori terkecil Kemudian Ada Saya ulangi lagi Untuk yang ini Sisaran bobot Ada 4 gintal lebih Hampir 5 gintal Untuk penimbangan di bulan kemarin Kemudian Kalau yang ini sudah 5 gintal lebih Untuk yang dugul Si gundul ini Kemudian Yang ini Sisaran Kemarin itu 5 gintal lebih Hampir mendekati 6 gintal Kemudian Untuk yang ini Marburu ini Yang warna marburu ini Ini juga hampir mendekati 6 gintal Ini untuk yang marburu Sama yang ini Hampir mendekati 6 gintal Kemudian untuk yang Untuk di kandang saya yang paling besar Ini Ini kapasitas Ini kapasitas hampir 7 gintal kurang 23 kg Kalau tidak salah Ini untuk yang paling jumbo Dengan untuk ini Ini Pisaran 6 gintal ini Untuk yang sapi yang ini Untuk yang ada tanduknya ini Ini niat saya Untuk 6 ini Jumlah sapi 6 ini yang ada di kandang saya Ini mau saya keluarkan semua mas imam atau saya jual Jadi ingin saya 6 ini saya keluarkan Langsung satu paket Lokasi kandangnya juga seperti ini Untuk pakannya Ada ampas tahu Kemudian Ada pekatul Comborannya Bekatul Ada nutrifit Kemudian Yang tak kalah lupa Yang jelas Mix Pro Dan Garam dari Laut muncar Ini Ini mas imam Jadi tolong dibantu Mungkin kalau ada Temen Atau Relasi Mas imam yang Area jawa timur Mungkin jawa tengah Mau kesini Moga Ini kulo sate Oke Jangan sangat bantu Mas imam Mungkin Bisa minat Atau Tertarik Dengan sapi-sapi Kulo Insya Allah Perawatannya terjamin Mas Ini adalah keterangan Dari Mas Dofar Langsung Sahabat tenag Dan langsung saja Kita lihat Spesifikasi Sapinya Satu persatu Dan Dilihat videonya Dari dekat Sahabat tenag Sekali lagi Buat para sahabat tenag Di area Banyuwangi Dan sekitarnya Yang membutuhkan Sapi Terima kasih mas imam Bisa menghubungi Mas Dofar Di nomor WA Yang sudah saya Sertakan Di kolom deskripsi Sapi yang pertama ini Berjenis limusin Ya sahabat tenag Kalau kita lihat Dari warna Tubuhnya Yang kemerahan Terlihat cukup gemuk Cuma masih ada Sisa-sisa Tempat yang Bisa diisi Daging lagi Jadi masih prospek Untuk digemukkan Nah ini dari Posisi samping Bagian belakang Ini sayangnya Sapinya baru saja Dimandikan Jadi Lihat kurang menarik Bagian bulunya Nah ini dari depan Seperti ini Sepertinya Ada cross-cross Simentalnya juga Kepalanya juga Lumayan ganteng Bagian kaki Tadi juga Lumayan kokoh Lanjut ke sapi Berikutnya Saya patrak Ini sapinya Dari jenis Simental Bertanduk Cuman Tanduknya agak Kecil Ya sahabat tenag Mungkin tanduknya Tidak tumbuh Bagian kepala Bagian kepala Juga cukup ganteng Kita lihat Bulunya agak Basah Karena memang Baru saja Selesai dimandikan Kalau kita lihat Kalau kita lihat Bentuk fisiknya Atau bentuk kepala Dan juga bulunya Sepertinya Sapinya juga Masih mudah Sahabat tenag Kita lihat Kita lihat Dari bagian belakang Seperti ini Sapinya lumayan tinggi Ini sapinya bergeser Seperti ini Sahabat tenag Kaki-kaki kering Dan untuk Estimasi bobot Sudah disebutkan oleh Mas Dovar Tadi Jadi Bisa diperkirakan Sahabat tenag Cuman saya utama Saya Rekomendasikan Agar Dilihat Di kandang Dan Dilakukan negosiasi Di kandang langsung Lanjut ke Sapi berikutnya Sahabat tenag Sapi paling ujung Yang kata Mas Dovar Tadi Sapi paling kecil Sahabat tenag Nah kita lihat Untuk bagian kakinya Tidak terlalu Bagus Bagian kukunya Memanjang Masih bisa Dipotong Sebenarnya Ini sapinya Yang paling kecil Tadi Estimasi Bobotnya Tadi Katanya Habis ditimbang Bobot 400an Penimbangan Dilakukan Sebulan yang lalu Dan untuk Harga sendiri Sahabat tenag Mas Dovar Tidak Tidak Ingin harganya Dipublikasikan Di youtube Sini Dan untuk Harga Bisa Di Omongkan langsung Bisa di Jabri langsung Melalui WA Di Nomor yang Saya sertakan Tadi Agar lebih Mesra Untuk Bertransaksi Bisa langsung Jabri Ke WA Mas Dovar Dan rencananya Mau dijual 6 ekor langsung Sahabat tenag Jadi diutamakan Untuk burungan Ini tadi Yang paling ujung Paling kecil Sepertinya Dari jenis Cimental Lanjut Ke sapi Berikutnya Sahabat tenag Sapi paling Pinggir Paling ujung Yang Sapinya Diletakkan Sendirian Sahabat tenag Tidak Bercampur Dengan Sapi-sapi Yang lain Bandungnya Lumayan Runcing Seperti Ini Sapinya Dari Bagian Depan Terlihat Masih Ada Terlihat Tulang Rusuk Yang Menonjol Menandakan Bahwa Sapi Ini Belum Gemuk Maksimal Jadi Masih Bisa Dikemukan Lagi Nanti Sampai Kurbanan Untuk Estimasi Bobotnya Tadi Sudah Disebutkan Di Awal-awal Video Mas Kefar Langsung Lanjut Ke Sapi Berikutnya Ini Sapi Dari Jenis Simental Sahabat Tenag Kita Lihat Sapi Lumayan Tinggi Dan Lumayan Panjang Mohon Maaf Agak Silau Karena Pengambilan Gambar Atau Videonya Melawan Sinar Matahari Seperti Ini Kondisinya Dari Belakang Untuk Kukunya Agak Panjang Kakinya Lumayan Tinggi Lumayan Jenjang Dan Sepertinya Ini Sapi Ini Tertinggi Di Antara Sapi Sapi Yang lain Sahabat Rack Terpanjang Sepertinya Jogropnya Bagus Cocok Buat Kurbanan Kita Lihat Dari Bagian Depan Untuk Kepalanya Juga Lumayan Ganteng Ada Tanduk 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 Tidak Terlalu Panjang Dan Juga Tidak Pendek Pas Lanjut Ke Sapi Berikutnya Sahabat Masih Dari Jenis Simental Kepala Putih Blok Dan Kalau Kita Lihat Masih Kemronggo Masih Bisa Dikumukan Masih Bisa Dibesarkan Lagi Untuk Kaki Kaki Juga Lumayan Bagus Lumayan Tinggi Satunya Nah Kita Lihat Bagian Pokok Juga Lumayan Lebar Kan Belum Berisi Full Sahabat Terat Untuk Estimasi Bobot Juga Tadi Sudah Disebutkan Langsung Oleh Mas Dovar Mas Dovar Maksud Saya Seperti Ini Sepertinya Dari Belakang Bagian Teracak Kukuhnya Juga Lumayan Bagus Memang Seperti Sepertinya Basah Jadi Kalau Direview Kurang Menarik Kondisi Bulu Bulunya Yang Serhat Basah Dari Bagian Depan Bagian Kepala Juga Lumayan Ganteng Putih Full Ada Sedikit Bercak Sokat Di Bagian Ujung Kelopak Matanya Banduk Juga Tidak Terlalu Panjang Dan Tidak Pendek Ya dan Itu Tadi Adalah Sapi Sapi Dari Salah Satu Subscriber Kami Yang Berada Di Banyuwangi Sahabat Terak Yang Kebetulan Ingin Dijual Dan Agak Kesulitan Karena Belum Punya Kenalan Bakul Sapi Atau Pembeli Sapi Sahabat Terak Jadi Tujuan Dari Saya Upload Video Ini Adalah Barangkali Ada Sesama Yang In Membutuhkan Ada Penjual Dan Pembeli Dari Subscriber Imam Samudera Ini Yang Kebetulan Berjodoh Dan Bisa Bertransaksi Secara Langsung Jadi Kedepannya Akan Saya Adakan Channel Khusus Bukan Channel Konten Khusus Lapak Sapi Subscriber Jadi Buat Para Subscriber Yang Ingin Menjual Menjual Sampinya Dan Agak Kesulitan Bisa Mengirimkan Videonya Ke WA Di nomor WA Saya Agar Nanti Videonya Atau Video Sampinya Bisa Saya Upload Khusus Di Konten Lapak Sapi Subscriber Jadi Kita Bisa Saling Membantu Sahabat Tenag Ya Dan Cukup Sekian Untuk Video Itu Tadi Sahabat Tenag Video Dari Sapi Sapi Mas Dofar Buat Para Sahabat Tenag Yang Kebetulan Ada Di Area Seputaran Banyuwangi Membutuhkan Sapi Bisa Langsung Berkomunikasi Di Nomor WA Yang Saya Sebutkan Di Awal Video Dan Juga Saya Tuliskan Deskripsi Bisa Berkomunikasi Langsung Dengan Mas Dofar Untuk Masalah Harga Dan Lain-Lain Untuk Video Selanjutnya Video Yang Datang Kita Akan Menimbang Bimas Sinan Dan Juga Antasena Jadi Jangan Sampai Kelewatan Untuk Menonton Video Selanjutnya Akhir Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Betanak Muda Indonesia